Moto orang yang ragu-ragu itu begini Kang Hakim, di mana ada kemauan, di situ ada keraguan. Harusnya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi memang begitu, kebanyakan orang yang punya rasa was-was, keraguan-raguan, dia hanya sekedar mau. Tetapi selalu dihinggapi keraguan-raguan, sehingga dia khawatir dan ketakutan, lalu akibatnya menyadakan upaya. Maka yang paling utama ketika kita punya kemauan, begitu wajar, saya katakan wajar, ada keraguan-raguan itu wajar. Setiap orang punya keraguan-raguan. Hanya ada orang yang pandai untuk menyiasati keraguan justru berubah menjadi kekuatan. Ada yang tidak mampu menyiasati keraguan menjadi kekuatan, sehingga keraguannya menjadikan dia tidak bergerak atau tidak berupaya apa-apa. Nah orang yang pandai ini, orang yang cerdas ini adalah dia melihat kekurangannya tadi. Saya ragu-ragu bang, saya nggak bisa di sini. Oke kalau gitu, kamu fokus di situ. Pelajari kekuranganmu, sehingga kamu bisa memperbaiki diri. Sehingga ketika itu sudah tidak ragu lagi, maka justru menambahkan keyakinan. Kemampuannya bertumbuh, gitu. Maka ketika setiap orang punya kemauan, saya yakin banyak sekali di antara sahabat-sahabat ini yang punya keinginan, kemauan untuk berusaha atau berbuat sesuatu. Lalu kemudian muncul rasa ragu, itu hal yang wajar. Hanya ketika muncul rasa keraguan-raguan ini, sesegera mungkin kita bisa untuk antisipasi dengan cara fokus. Lihat apa yang kita khawatiri dan ketakutkan tadi. Sehingga kalau sudah ada kemauan, bismillah, nanti kita akan berupaya. Karena kalau sudah ada kemauan, insya Allah, kita akan serius, kita akan sungguh-sungguh. Karena tidak mungkin ada kemampuan jika tidak ada kemauan. Orang yang mau belajar, kalau nggak ada kemauan, susah. Kamu mau pinter? Mau. Ayo belajar. Aku males, gitu. Berarti sebetulnya dia nggak mau pinter. Bahkan belajarnya saja tidak mau, gitu ya. Kalau nggak punya kemauan, itu lebih bahaya. Lebih baik masih ada keraguan. Yang paling bahaya itu ketika tidak ada kemauan, gitu. Kamu mau belajar? Nggak. Kenapa? Buat apa belajar? Nah, gitu kan. Lebih baik orang yang saya mau belajar, Bang. Tapi saya takut. Bisa apa? Nggak. Itu orang rangu-ragu. Maka pastikan dulu kemauannya kuat. Makanya kita mengatakan, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَنْ عَلَوَا عَزَمْتَ Itu sesuatu yang sudah tekat, kemauannya sudah bulat. Jadi pastikan orang kalau sudah punya keinginan kuat, tekatnya sudah bulat, meskipun ada keraguan-raguan, keraguan-raguannya nanti bisa diantisipasi, bisa diganti dengan bertumbuh melalui proses pembelajaran. Maka yang paling penting coba cek deh. Bagi sahabatku yang hari ini sering muncul keraguan-raguan, coba cek kesungguh-sungguhan ketika kita punya kemauannya. Niatnya coba cek deh. Kalau niatnya sudah ragu-ragu, maka amalnya pasti ragu-ragu. Gitu.